Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Meskipun hadis sahih ini sudah berusia lebih dari seribu tahun namun tidak semua orang benar-benar yakin dengan apa yang tersebut di dalamnya terlihat dari banyaknya manusia yang kurang menghargai keritaan orang tua mereka. Berbeda dengan Mujibur Rahman, lelaki bersahaja kelahiran 8 September 1971 di Desa Lambirah Kejamatan Sukamakmur Aceh Besar ini. Anak ketiga dari sembilan bersaudara dari pasangan almarhum Tengku Haji Adnan Hashim dan Hajah Nasriyah Musa ini sangat taksim kepada kedua orang tuanya. Kedua orang ini bagi Mujib lebih dari sekedar ayah dan bunda tetapi juga sebagai guru, motivator, inspirator dan sumber energi melalui ikhtiar dan doa-doa mereka. Mujib dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Ibunya yang seorang guru dan ayahnya yang merupakan seorang Tengku memberinya akses yang sangat luas ke ranah pendidikan umum dan agama Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Mujib kemudian menjelma menjadi salah satu siswa yang berlian di sekolah dan juga salah satu kari yang bacaannya menyejukkan jiwa. Mujib menempuh pendidikan dasar dan menengah di daerah kelahirannya Sibreh Aceh Besar. Kemudian tahun 1990 ia melanjutkan pendidikan ke program studi Tadris Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiah, Institut Agama Islam Negeri Arraniri. Setelah menamakan S1-nya beberapa tahun kemudian ia diterima sebagai staf pengajar di almamaternya. Sebagai seorang dosen, Mujib dituntut untuk melanjutkan studinya hingga level S3. Maka tahun 2000 ia melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 pada konsentrasi pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan selanjutnya pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan S3 dalam bidang kognitif science and education di Universiti Utara Malaysia yang ia tamatkan tahun 2010. Sebagai seorang akademisi, Mujib sangat rajin melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil studinya di berbagai media. Puluhan karya ilmiahnya dipublis dalam bentuk buku, jurnal maupun proseding seminar. Tidak hanya itu, Mujib juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan juga berbagai organisasi profesi atau kemasyarakatan. Di antara kiprahnya adalah bahwa ia merupakan pendiri Lembaga Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat atau PKPM Aceh dan sebagai Dewan Penasehat PWGP Ansor Aceh, Majelis Pembina Daerah atau Mabinda PKC PMII Aceh, serta pengurus PWNU Provinsi Aceh hingga tahun 2026. Di tempatnya berkarir, Mujib juga dipercaya untuk mengemban beberapa jabatan strategis seperti Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Dekan, hingga Rektor di UIN Arani. Dengan segenap kinerja prestasi dan capaian ini, maka tidaklah mengherankan jika Mujibur Rahman sejak Desember tahun 2020 dianugerahkan gelar pangkat Akademi Guru Besar atau Profesor dalam bidang pemikiran pendidikan Islam dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perhatian Mujib tidak hanya untuk karir, tetapi tentu saja untuk keluarga. Untuk istrinya, Safiyatuddin Shah SEAK dan keempat, buah hati mereka, Afif Mulana, Fathiyah Rahman, Kemal Fashahayat dan Muhammad Raiz Al-Qarni. Meskipun berkinerja dan berprestasi, Mujib sama sekali tidak merasa bahwa ini semua adalah hasil pekerjaannya. Bagi Mujib, ini semua adalah ridha Allah yang terhubung erat dengan ikhtiar, doa dan ridha kedua orang tuanya. Karena ridha Allah adalah ridhonya mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.